Intro Kalo materi paling banyak adalah pada saat... krisis monetator tahun 98 sampai 2005 karena dolar ini ya adalah the maximum of my career mungkin income terbesar dari seluruh pengecara di dunia wow iya karena all bankruptcy case come to me hampir semua konglomerat yang kasus-kasus bankruptcy come to me datang dan at that time satu kasus kebelitan hanya 30 hari jadi abang saat itu bolak-balik BPPN terus ya bang ya oh tiap hari waktu itu saya tiap hari di pengadilan niaga itulah yang bikin saya selalu bangun jam subuh karena apa jam 9 saya harus di pengadilan niaga berarti saya harus bangun jam 2 subuh untuk bikin pembelan and believe me hampir semua konglomerat termasuk pimpinan partai politik klien saya Prabowo klien gua Hasein klien gua Haritanu klien gua sampai sekarang Haritanu masih bayar gua terus ketua Golkar sekarang ketua umum Golkar itu klien gua begitu banyak konglomerat yang memakai saya tapi ya itulah saya mereka ajak saya untuk ikut politik jadi tetap abang stand tidak mau ikutan ke politik di 2019 abang tidak mau terseret ke kiri ke kanan partai warna dan lain-lain gak ya enjoy ya bang and life is very short ya and lagi pula kalau mau jujur gaji DPR dengan gaji sebagai pengacara satu banding seratus wah satu banding seratus biasanya tapi tidak semua biasanya yang pergi dari anggota DPR itu sebagai pengacara yang kurang laku sebagai pengacara bisa aja bapak-bapak biasanya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.